Kembali lagi dengan saya Ronald Frank dalam program Cinta Mati. Sekarang kita masuk kepada pemicu naluri pelayanan. Sekarang, bagaimana caranya mengidentifikasi seorang wanita dengan pemicu naluri pelayanan? Yang pertama adalah, pada saat kamu berbicara atau berdialog dengan wanita, lalu dia menceritakan keluhan atau masalahnya, kamu bisa berkata seperti ini, ada yang bisa saya bantu? Pada saat kamu berkata, ada yang bisa saya bantu? Jadi, dia akan memberikan banyak hal, kecil atau besar, untuk dapat kamu bantu. Nah, kamu bantunya, jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil saja, dulu. Mungkin kamu membantu yang besar, silahkan nanti. Tapi awalnya, bantu yang kecil-kecil saja. Yang kamu sanggup-sanggup saja. Karena jika kamu tidak sanggup, kamu tidak akan merasa tulus saat membantu sang wanita. Kamu akan meminta imbalan balik, atau kamu akan kesal pada saat wanita tidak mencintai kamu. Jadi, pada saat kamu bilang, ada sesuatu yang bisa saya bantu, lalu dia memberikan banyak, meminta pertolongan, kamu bantu dia, hanya yang kecil-kecilnya saja. Dan untuk hal yang besar-besar, kamu bilang, maaf, aku tidak bisa bantu ini, tapi aku bisa bantu yang kecil ini. Kamu bisa berkata seperti itu. Lalu, kamu bantu dia. Misalnya, dia minta bawakan tasnya, silahkan bawakan tasnya. Kalau kamu kuat ya. Kalau kamu tidak kuat ya, bilang ya, aku cuma bisa bawain yang itu ya. Ingat, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, kamu merasa berkorban, maka bantuan kamu tidak tulus. Lalu, setelah kamu membantu sang wanita, beberapa kali, menggunakan pola 325, lihat respon sang wanita. Jika dia respon dengan sesuatu yang positif, itu menandakan dia memiliki pemicu naluri pelayanan. Berikutnya, kamu bisa meminta sang wanita untuk membantu kamu melakukan hal-hal yang sederhana atau yang kecil. Misalnya, tangan kamu pegal, kamu bisa minta pijitin. Atau misalnya, kamu minta dia untuk tolong ambilkan air minum. Atau misalnya, kamu bisa minta dia untuk kekasir minta bil. Minta bil bukan berarti dia bayarin ya. Tapi, ya, kamu minta bantuan pada sang wanita untuk melakukan hal-hal kecil. Jika dia cepat dan sigap membantu kamu, itu juga dapat menandakan bahwa sang wanita memiliki pemicu naluri pelayanan. Jadi, sangat sederhana. Kamu tinggal menggunakan kalimat, ada yang bisa saya bantu pada saat wanita mengeluh atau membicarakan masalah-masalahnya. Dan, kamu juga dapat berkata kepada sang wanita, bantuin aku dong, seperti itu. Atau bahkan kamu bisa langsung membantu sang wanita. Misalnya, dia bawa tas belanjaan, kamu bawain tasnya ya. Atau dia ingin mengambil minuman, jaraknya gak jauh, kamu ambilkan. Seperti itu. Jadi, lakukan hal-hal kecil dalam bentuk bantuan dan sebagai pelayanan kepada sang wanita, lalu lihat responnya. Lalu, berikutnya kamu juga dapat mengidentifikasi apakah sang wanita memiliki pemicu naluri pelayanan dengan mendengarkan keluhan-keluhan sang wanita. Nah, kamu juga dapat bertanya, apa sih yang mau benci dari cowok atau mantan kamu? Random question aja, tanya seperti itu, out of the blue. Nah, kadang sang wanita akan mengeluh. Atau bahkan dia langsung ngeluh aja, curhat seperti itu. Dia akan mengatakan bahwa, ah iya, dulu mantan aku cuma bilang I love you doang, tapi dia gak pernah bantuin aku bikin PR. Atau dia gak pernah melakukan sesuatu. Dia cuma ngomong doang, tapi tidak sigap untuk membantu aku. Seperti itu. Jadi, ada keluhan-keluhan di mana sang wanita berkata bahwa si pria entah ngomong doang, I love you, atau entah memberikan barang doang, tapi tidak membantu sang wanita atau tidak melayani sang wanita. Nah, kalau ada omongan-omongan atau keluhan-keluhan seperti itu, itu tandanya sang wanita memiliki naluri dasar pelayanan. Ada juga sebagian wanita dengan pemicu naluri pelayanan yang memiliki karakteristik suka membantu orang lain. Kadang dia adalah, kadang dia adalah figure wanita yang baik. Dia kadang suka menawarkan bantuan sama kamu. Dia bisa berkata, kamu perlu bantuan enggak? Kamu mau aku tolongin apa? Seperti itu. Nah, pada saat dia berkata seperti itu, belum tentu dia cinta sama kamu ya. Jadi, jangan GR. Kebanyakan pria GR. Sebenarnya wanita hanya suka membantu orang saja. Dia tidak hanya membantu kamu, tapi semua orang juga dibantuin sama dia. Jadi, satu hal yang harus diingat, belum tentu pada saat dia menawarkan bantuan, dia cinta sama kamu. Jadi, jangan GR dulu. Tapi, satu hal yang pasti, bahwa dia memiliki pemicu naluri pelayanan. Nah, ada juga wanita dengan pemicu naluri pelayanan yang suka kerja. Tidak semua, tapi kamu bisa melihat beberapa wanita, atau bahkan banyak juga wanita yang memiliki pemicu naluri pelayanan, yang suka kerja. Jadi, dia kerja di sini, rapi-rapi rumah, atau rapi-rapi mobil, atau rapi-rapi tas, semuanya dia kerjakan dengan baik. Karena pada dasarnya, dia suka kerja. Dan, itu pun termasuk melayani, atau membantu teman-teman, atau orang yang spesial, yang ada di sekitarnya. Mungkin juga termasuk kamu. Dan yang saya perhatikan, tipe wanita ini, yang memiliki pemicu naluri, dasar pelayanan, yang suka kerja, biasanya pada saat break, atau istirahat, bukannya dia istirahat, dia malah cari-cari kerjaan. Entah dia, bener-benerin rumahnya, entah dia, bener-benerin pajangan, atau dia bersih-bersih rumah, atau dia cuci piring, atau pokoknya, hal yang dia bisa kerjakan. Karena pada dasarnya, dia tidak bisa diam. Nah, bahkan, lebih lanjut lagi, ada juga tipe wanita, dengan pemicu naluri, dasar pelayanan, yang saking cintanya, atau saking sayangnya, kepada seseorang. Sehingga dia, memaksakan pelayanan, apa yang bisa aku bantu? Aku akan bantuin. Kadang kamu tidak ingin, dia membantu kamu. Tapi dia akan berusaha, bahkan memaksa, karena saking cintanya, untuk membantu kamu. Jadi memang, ya, seperti itulah resiko, jika kamu mendapatkan, cinta mati dari seorang wanita, dengan naluri dasar pelayanan. Dia akan membantu. Dia akan memaksakan, melayani kamu. Bahkan dia melakukan hal-hal yang, sangat baik. Dia masakin makanan untuk kamu, dia buatkan minuman, dia cuci piring, dia cuci mobil. Dan yang kadang menyebalkan adalah, kamu tidak minta dia, untuk membantu, atau melayani kamu. Dia lakukan juga. Jadi kamu memang, misalnya nih, kamar kamu berantakan. Dan memang harusnya berantakan, karena kamu sedang mengerjakan sesuatu. Kalau kamu rapi-rapihin, nanti sesuatu yang kamu sedang kerjakan itu, kamu jadi bingung, karena kamu sudah menaruh, masing-masing hal yang kamu kerjakan, di tempatnya masing-masing, walaupun berantakan. Nah, tiba-tiba, kamu pergi sebentar, kamu kembali, sang wanita, malah membereskan kamar kamu, atas nama cinta, karena naluri dasarnya adalah, pelayanan. Nah, kalau hal itu terjadi, kepada kamu, misalnya dia bikin surprise, atau kejutan, atau dia melayani kamu, secara diam-diam, atau bahkan memaksakan pelayanan, ya itu juga dapat menjadi, sebuah identifikasi, atau pengertian untuk kamu, bahwa dia memiliki pemicu naluri pelayanan. Oke, sampai sini mungkin kamu bertanya, oh, wanita dengan pemicu naluri pelayanan, dapat cinta mati, jika saya, melayani sang wanita. Tapi bukankah itu, menjadikan saya seorang pembantu, atau jadi, pelayannya sang wanita, lalu dia jadi besar kepala, dan dia hanya menggunakan saya. Nah, itu ada bahasannya lagi, saya akan membahas, bagaimana, cara, supaya kamu dapat, melayani sang wanita. Tidak, bukan dengan hal-hal besar, tapi hal-hal kecil saja, namun membuat wanita cinta mati, dan sang wanita berterima kasih sama kamu, karena pelayanan kamu, tanpa menjadikan kamu seorang pembantu, atau pelayan. Jadi, jika kamu melakukan, pemicu naluri pelayanan dengan benar, maka sang wanita akan melihat kamu, sebagai seseorang yang baik, yang memberikan bantuan, dan dia akan berterima kasih kepada kamu, jika kamu melakukan pemicu naluri pelayanan dengan baik. Namun, jika salah, maka sang wanita akan melihat kamu, sebagai pembantunya, pelayannya, dan dia akan menjadi arogan, dan lalu dia akan menyuruh-nyuruh kamu. Ada bedanya, nanti saya akan bahas setelah ini. Oke, sekarang setelah kamu dapat mengidentifikasi, saya akan membahas apa yang harus kamu lakukan, dan apa yang harus kamu hindari untuk wanita dengan pemicu naluri pelayanan. Nah, biasanya, saya membahas terlebih dahulu, hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan. Namun, untuk rekaman yang satu ini, saya akan membahas tentang apa yang harus kamu hindari terlebih dahulu, baru apa yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena, apapun yang kamu lakukan, jika kamu tidak tahu apa yang harus kamu hindari terlebih dahulu, khususnya pemicu naluri pelayanan, Maka kamu akan melakukannya salah total Oleh karena itu saya akan membahas dulu Apa yang harus kamu hindari untuk pemicu naluri pelayanan Yang harus kamu hindari adalah Yang pertama, jangan terlalu banyak memberikan pelayanan kepada wanita Karena jika kamu memberikan terlalu banyak pelayanan Baik yang kecil maupun yang besar Maka dia tidak akan lagi berterima kasih kepada kamu Karena dia melihat pelayanan kamu bukan sebagai pemberian lagi Tapi sebagai sebuah kewajipan Oke, jadi lakukan seperti ini Kamu tawarkan pelayanan dan kamu bantu dia Melakukan hal-hal yang kamu bisa dan hal-hal yang kecil saja Khususnya awal-awal Kalau kamu mau membantu yang besar Kamu harus lakukan itu dengan tulus Jika tidak mampu, jangan Lalu yang kedua, pada saat dia minta untuk kamu melakukan sebuah pelayanan Kamu bilang tidak Dengan begitu, dia akan tahu bahwa pelayanan kamu Yang kamu lakukan itu sesuai dengan keinginan kamu Di saat yang kamu inginkan Bukan sesuai dengan ego sang wanita yang bisa nyuruh-nyuruh kamu Seperti itu Jadi dia harus tahu batasan itu Pada saat wanita minta kamu untuk melayani dia Katakan tidak Boleh ya sesekali kamu mengikuti permintaannya Tapi kalau terlalu sering Ingat, sang wanita akan menjadi egois Berikutnya jangan melihat pelayanan sebagai sebuah cara untuk memanipulasi sang wanita Untuk melakukan sesuatu buat kamu Karena dia akan tahu Mana tindakan-tindakan pelayanan yang kamu lakukan Yang tulus atau ada agenda tersembunyi di baliknya Jadi pada saat kamu melakukan pelayanan Untuk wanita Lakukan dengan tulus Kamu tidak minta apa-apa Justru pada saat kamu melakukan dengan tulus dan tidak minta apa-apa Nanti sang wanita malah akan menawarkan banyak hal Yang kamu inginkan Yang dia akan berikan secara tulus juga Karena dia melihat kamu memberikan pelayanan secara tulus Jadi ingat Jangan memberikan pelayanan sebagai satu cara untuk memanipulasi sang wanita Lakukan dengan tulus Dia tahu Dan pada saat kamu tulus Dia pun akan tulus kepada kamu Berikutnya jangan memaksakan pelayanan Saya sering melihat ini Terjadi Khususnya Kepada pria dan wanita yang memiliki Naluri dasar pelayanan Saking mereka cintanya Mereka akan memaksakan Untuk melayani Seseorang yang dia cintai Kalau kamu tahu bahwa Sang wanita memiliki Naluri dasar pelayanan Jangan memaksakan pelayanan Agar sang wanita cinta mati dengan kamu Jadi jika kamu ingin menawarkan pelayanan Dia berkata tidak Jangan dipaksa Khususnya jika kamu Sendiri juga memiliki Naluri dasar pelayanan Nah biasanya Kamu akan berusaha untuk berkorban Mati-matian Demi mendapatkan cinta sejati Jangan lakukan itu Pada saat wanita bilang tidak Atau tidak suka Atau tidak ingin Atau terlihat dari cara perilakunya Bahwa dia tidak Ingin dilayani dulu Jangan memaksakan pelayanan Lalu berikutnya lagi Yang harus kamu hindari adalah Jangan melakukan Hal-hal Besar Atau melakukan Pelayanan Yang melebihi Kapasitas Yang kamu mampu Jadi lakukan saja hal-hal kecil Yang bisa kamu lakukan Jangan terlalu besar Karena pada saat kamu melakukan hal-hal yang terlalu besar Dan wanita tidak membalas Tanda kutip pengorbanan kamu Kamu nanti akan tidak tulus Dan akan terjadi banyak drama By the way Untuk wanita dengan Naluri dasar pelayanan Semua pelayanan itu Skor atau nilainya sama Jadi kamu bisa Membantunya cuci piring Itu akan sama nilainya Pada saat kamu membantu dia Membiayai Liburannya keliling dunia Jadi yang wanita lihat disini Dari Tanda kutip pelayanan kamu adalah Bukan besar atau kecilnya Tapi Kuantitas atau jumlahnya Karena besar atau kecil Pelayanan tersebut Dapat nilainya Satu Jadi jangan memaksakan sesuatu yang besar-besar dulu Lakukan saja yang kecil Yang penting konsisten Dan ingat Polanya Tiga Dua Lima Lalu berikutnya Jika kamu tahu Seorang wanita adalah Memiliki Pemicu naluri Atau naluri dasar pelayanan Kamu Bisa juga menggunakan teknik Untuk Berbuat baik Atau melayani banyak orang Di sekeliling sang wanita Jadi wanita melihat bahwa Kamu tidak hanya baik Kepada sang wanita Melainkan banyak orang Nah itu juga bisa menjadi nilai plus Secara tidak langsung Kamu Memicu naluri sang wanita Untuk cinta mati Walaupun kamu tidak melayani Sang wanita Kamu malah melayani orang yang Ada di sekeliling sang wanita Seperti itu Tapi ingat Jangan melakukan pelayanan Seakan-akan kamu sebagai pelayan Tapi lakukan sebagai seorang gentleman Yang suka membantu orang lain Dengan begitu Kamu bisa mendapatkan double impact Atau hasil ganda Dimana kamu Bisa memberikan pelayanan Kepada sang wanita Dan pada saat Pola Tiga Dua Lima Pada saat kamu tidak Melayani sang wanita Kamu dapat Berbuat baik saja Untuk hal kecil Melayani orang-orang Yang ada di sekitar Sang wanita Dimana sang wanita Bisa lihat Nah itu juga bisa dapat Berdampak yang sangat besar Oke itulah hal-hal Yang harus kamu hindari Dan sekarang kita masuk Apa yang dapat kamu lakukan Untuk membuat wanita Cinta mati Khususnya Wanita yang Dengan naluri dasar pelayanan Oke Ini hal-hal Yang bisa kamu lakukan Untuk membuat wanita Dengan naluri dasar pelayanan Agar cinta mati Kamu bisa melayani dia Untuk hal-hal kecil Hal-hal kecil apa saja Misalnya Kamu bisa bantu dia Melakukan tugas-tugasnya Kamu bisa Membelikan Nah ini Ini penting Hal kecil Namun efektif Kamu bisa membelikan dia Makanan favoritnya Snack favoritnya Dan minuman favoritnya Gak masih mahal-mahal Itu aja Itu dapat berdampak besar Dan berikutnya Yang sangat berdampak Adalah Kamu dapat melayani Sebuah kegiatan sosial Bersama-sama Itu sangat-sangat penting Contoh kegiatan sosial apa Misalnya ada kegiatan donor darah Atau kegiatan Rohani Misalnya Entah di tempat ibadah Melayani untuk Hal-hal sosial Kamu bisa melayani bersama Dan sang wanita akan merasakan Cinta mati Karena dia melihat kamu Melayani Banyak orang Dan itu sangat-sangat powerful Apalagi Jika sang wanita memiliki kombinasi Pemicu naluri Pelayanan Dan quality time Dia akan benar-benar Sinta mati kepada kamu By the way Nanti kita akan bicarakan soal Kombinasi Selanjutnya Kamu bisa bantu dia Untuk siap-siap Pada saat mau pergi Ke satu tempat Misalnya mau ke mal Atau Mau ke pesta Atau apa Kamu bisa bantu dia siap-siap Kamu bisa siapkan Sepatunya Misalnya Atau siapkan kunci mobil Atau siapkan Nyalakan mobil Pokoknya Sesuatu Pelayanan yang Gak masih besar-besar Kecil-kecil aja Agar dia dan kamu Bisa cepat Pergi ke satu acara Itu sangat penting Dan ini sangat berdampak Karena Di tengah-tengah Kepanikan dia Untuk siap-siap Misalnya Waktunya sudah mepek Dia melihat kamu Yang membantu Sang wanita Bukan sebagai pembantu ya Tapi sebagai Seseorang yang Peduli Supaya dia bisa cepat Siap untuk pergi Ke satu acara bersama-sama Ini penting Lalu berikutnya Kamu rawat dia Kalau sedang sakit Kalau misalnya dia masuk rumah sakit Kamu bisa Tungguin aja Tungguin dia Sekitar 2-3 jam Ajak ngobrol Ambilin minum Dan Hal tersebut Walaupun Sepertinya Sederhana Namun sangat efektif Kalau dia sakit Kalau dia sakitnya di rumah Kamu bisa Jenguk dia Kamu bisa Ajak ngobrol Kamu bisa Ambilin minum Suapin makan Hal kecil seperti itu Yang Sangat efektif Dan penting Terus berikutnya Kamu bisa membantu dia Untuk membenarkan Barang-barangnya Yang rusak Itu juga sangat efektif Saya sudah sering coba hal ini Dan entah gimana Itu merupakan Satu pelayanan Yang luar biasa Buat wanita Karena Sang wanita sendiri Tidak tahu Bagaimana cara Membenarkan Barang-barang yang rusak Misalnya Dia punya gelas Yang bagus Pecah Lalu Kamu bisa Lem kembali Gelasnya Atau alat elektroniknya Rusak Atau laptopnya Atau komputernya Atau kameranya Pelayanan kamu Sangat Sangat berarti Bagi sang wanita Dan kamu bisa dapat Segera melihat Respon positif Dari sang wanita Pada saat kamu Membantu dia Membenarkan Barang-barangnya Yang rusak Bahkan Kamu juga bisa Menggunakan teknik ini Pada saat kamu Sedang main ke Rumah sang wanita Kamu melihat Ada barang-barang Yang rusak Kamu langsung Ambil barang tersebut Kamu bilang Ini rusak ya Iya Aku benerin ya Langsung aja To the point Bilang seperti itu Dan inisiatif Dan pada saat Kamu benerin Kamu kasih ke dia Jika memang dia Pemicu naluri Atau naluri dasarnya Adalah pelayanan Dia akan berubah Total responnya Terhadap kamu Oke Kan barang-barang rusak Sang wanita Dan ingat Kamu masih mahal-mahal ya Kalau kamu gak ngerti Atau harus Ketempat servis Dan mahal ya Jangan Kalau kamu ngerti Misalnya laptopnya Harus diformat Atau gimana Supaya cepat Lakukan saja Dan itu sangat efektif sekali Berikutnya adalah Bikin rencana Untuk sang wanita Oke Kamu bikin rencana Untuk sang wanita Kamu berpikir ke depan Kamu berkata Kepada sang wanita Misalnya Kamu lagi ngobrol Sama dia Dan lalu dia bilang Aku pengen Buka toko deh Gitu Contohnya Nah Kamu Dapat memberikan saran Atau masukan kepada Sang wanita Misalnya Untuk memberikan dia Hal-hal praktikal Atau hal-hal yang Bisa dia lakukan Dengan segera Kamu bisa langsung bilang Oh kalau kamu buka toko Awalnya Kamu harus booking Satu tempat dulu Untuk kamu sewa Nah aku ada nih Kebetulan Ada ruko Sewanya segini Ini aku kasih informasinya Terus abis itu Kamu bisa beli barangnya Disini Abis setelah Kamu beli barangnya Disini Kamu bisa dapat Diskon disini Kamu bisa buka tanggal Segini Lalu pada saat kamu buka Yang harus kamu lakukan Adalah ini Ini Nanti aku bantuin Yang ini Dengan ngomong seperti itu Hanya ngomong saja Belum dilakukan Tapi Di dalam pikiran Sang wanita Kamu sudah Melakukan hal tersebut Karena dia Memvisualisasi Atau menggambarkan Apa yang akan terjadi Dan dengan seperti itu Kamu dapat melihat Respon Yang akan berubah Dari sang wanita Nah tapi jelas Jika memang sudah dilakukan Atau memang jadi rencananya Kamu harus Melakukan apa yang Sudah kamu ucapkan tadi Yaitu membantu Hal-hal yang kamu ingin Lakukan Nah makanya Kalau misalnya hal-halnya Terlalu besar Saya ingatkan kembali Jangan janji untuk bantu Bantu yang kecil-kecil saja Dengan hanya Memberikan informasi saja Itu sudah sangat Menjadi satu pelayanan Atau bantuan Yang sangat besar Bagi sang wanita Lalu berikutnya adalah Kamu dengar Keluhan-keluhan Atau Lihat sendiri Apa hal-hal yang wanita Ingin lakukan Namun Dia sulit untuk lakukan Atau dia frustrasi Untuk melakukan itu Contohnya dia punya mobil Dia frustrasi Untuk cuci mobil Atau Misalnya Dia punya laptop Namun dia frustrasi Untuk Menginstall program Atau membuat laptopnya Jadi cepat Lihat hal-hal yang Membuat sang wanita Frustrasi Dan kamu bantu dia Tapi ingat Bantunya jika mampu Jika gak mampu Jangan bantu Kamu mulai jadi Negatif Karena Sang wanita akan Berpikir Ah lu sosok bantu Tapi gak bisa Jadi bener-bener Sebelum kamu melakukan Pelayanan Atau bantuan kepada Sang wanita Pastikan kamu bisa Lalu kamu bantu Jika berhasil Maka wanita akan Mulai cinta mati Dengan kamu Dia akan memberikan Respon yang Luar biasa Dan berbeda Dari sebelumnya Kenapa Karena kamu sudah Membantu sang wanita Untuk melepaskan Frustrasinya Itu paling penting Itu paling penting Satu hal lagi Untuk melepaskan Frustrasi wanita Adalah sebenarnya Dengan Kamu berbicara Dan memberikan Humor atau komedi Saat sang wanita ketawa Frustrasinya bisa hilang Itu juga bisa jadi Satu teknik Teknik membantu Wanita Untuk melepaskan Frustrasinya Jadi entah kamu Membantu hal-hal Yang sang wanita Tidak bisa lakukan Karena dia Tidak mampu Dan itu bikin dia frustrasi Itu akan membuat wanita Cinta mati dengan kamu Kamu juga dapat Membuat sang wanita Ketawa Pada saat dia frustrasi Gak masih bantuin Apa yang dia kerjakan Kalau kamu gak bisa Tapi cukup Hibur sang wanita Bikin dia ketawa Frustrasinya hilang Itu merupakan Salah satu bantuan Atau pelayanan Yang sangat Luar biasa Bagi sang wanita Oke Jadi itu yang Harus kamu lakukan Dan saya sudah memberikan Banyak teknik Untuk wanita Dengan pemicu naluri Pelayanan Silahkan lakukan Dan dengarkan juga Hal-hal apa yang harus Kamu hindari Supaya kamu tidak Melakukan Tekniknya Dengan salah Melayakan dengan benar Saya Nolah Frank Kita ketemu di rekaman Selanjutnya Selamat menikmati 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 Terima kasih.